Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nomor 4 Rudal Jelajah KH-59MK Bom Rudal Jelajah KH-59MK merupakan rudal udara kepermukaan dengan jarak serangan strategis hingga 300 km Memiliki navigasi yang akurat menggunakan sistem inersia mid course dan aktif pada tahap terminal Berdaya hancur hingga 200 kg dengan kepala peledak konvensional Bom ini dapat dijatuhkan pada siang hari maupun malam hari Serta memiliki kemampuan untuk menghancurkan target infrastruktur Seperti pangkalan udara, titik komando, dan fasilitas lainnya Rudal ini memberikan kemampuan serangan jarak menengah pada Su-35 Yang dapat digunakan untuk menghancurkan target permukaan musuh Seperti tank, kapal induk ringan, fasilitas peluncuran rudal, dan instalasi lapangan udara lawan Dengan kisaran serangan 300 km dan daya hancur 200 kg KH-59MK merupakan salah satu senjata utama yang dimiliki oleh Su-35 Untuk menyerang target permukaan musuh dari jarak strategis dan juga aman Nomor 3 Rudal udara kepermukaan KH-59MK2 dan KH-31P Rudal udara kepermukaan KH-59MK2 dan KH-59P milik Su-35 Memiliki kemampuan yang cukup menakjubkan dengan spesifikasi sebagai berikut KH-59MK2 memiliki jangkauan serangan 190 km Dan dapat menghancurkan target permukaan Seperti lapangan terbang, depot logistik, dan kendaraan militer KH-59P memiliki jangkauan 100 km dan dapat meledakkan target dengan daya ledak tinggi Ia memiliki kemampuan menembus banker dan fasilitas underground Kedua rudal ini dilengkapi sistem navigasi inersia midcourse dan aktif pada tahap terminal untuk akurasi tinggi KH-59MK2 dan KH-59P mampu dijatuhkan siang hari atau malam hari Termasuk dalam kondisi cuaca buruk Kedua rudal ini memberikan Su-35 kemampuan menyerang target vital lawan yang dilindungi oleh pertahanan udara musuh Secara ringkas, rudal udara ke permukaan KH-59MK2 dan KH-59P Pemberikan Su-35 kemampuan untuk menghancurkan target vital lawan dari jarak strategis dengan akurasi dan daya ledak tinggi Nomor 2 Bom Panduan Laser KAB-1500L Bom Panduan Laser KAB-1500L Sukhoi Su-35 memiliki beberapa kehebatan, yakni akurasi tinggi Dengan bantuan panduan laser, bom ini memiliki akurasi yang sangat tinggi hingga 2-3 meter Ini membuatnya sangat mematikan untuk menghancurkan target-target vital seperti markas musuh Jangkauan Panjang Jangkauan efektif KAB-1500L mencapai hingga 35 km Sehingga pesawat pembawa dapat meluncurkan bom dari jarak jauh dengan aman Berbagai Moda Penyerangan KAB-1500L dapat dijatuhkan secara bebas jatuh, dipandu oleh operator darat, atau dipandu laser oleh pesawat pembawa seperti Su-35 Ini memberikan fleksibilitas serangan yang cukup baik Daya Ledak Tinggi Berat total 1.500 kg membuat bom ini memiliki daya hancur yang luar biasa saat tiba di sasaran Cocok untuk melumpuhkan target seperti lapangan terbang atau fasilitas militer Kompatibel dengan berbagai pesawat tempur KAB-1500L dapat dipasang pada berbagai pesawat Sukhoi Rusia Seperti Su-27, Su-30, dan Su-35 Nomor 1. Bom Unguidat KZ-KB Kehebatan bom Unguidat KZ-KB Su-35 meliputi daya ledak tinggi Dengan berat hulu ledak mencapai 250 kg, bom ini mampu menghancurkan target seperti hangar pesawat, banker, dan kendaraan lapis baja KZ-KB mampu terbang dengan kecepatan 8 kali kecepatan suara Membuatnya sulit untuk diintersepsi rudal atau senjata pertahanan udara musuh Mobilitas yang baik KZ-KB dirancang khusus untuk Su-35 Sehingga cocok untuk diluncurkan pada berbagai kondisi manuver pesawat Akurasi yang tinggi Sistem pemandu Gradient Inertia membantu mengarahkan bom ke sasaran dengan akurasi 10 meter Jangkauan Jauh KZ-KB mampu menempu jarak hingga 120 km saat diluncurkan dari altitude tinggi Memberikan Su-35 kemampuan serangan jarak jauh yang cukup baik Potensi Pengembangan KZ-KB dimaksudkan sebagai platform yang fleksibel Dan dapat dilengkapi dengan berbagai hulu ledak dan juga sistem panduan untuk meningkatkan efektivitasnya Ya, itulah bom-bom terkuat yang dikendalikan oleh jet tempur Sukhoisu-35 Semoga info ini menghibur dan menambah wawasan Anda Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!